Video ini dipersembahkan oleh Indoexpress Indoexpress Fast Handling Fast Solution Sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Hari ini Alhamdulillah kita telah berada di tempat ini untuk menjelanggarakan FGD yaitu BPJS bagi rakyat manfaat atau mudah Insya Allah hadir pada hari ini beberapa tokoh-tokoh senior yaitu sebagai pembicara yang tidak asing lagi yaitu abang saya Bang Fisal Ramli Menteri Ekonomi Semenjak Presiden Gus Dur dan Bagi saya sampai hari ini Oke kita lanjut dengan panggara yang dikenal dengan Rantius Raja oleh Jendri yang Jepat 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 Selesai oleh Pak Hedius Raja oleh Pak Hedius Raja oleh Jendri Solusi-solusi Sekiranya kita sudah ikuti Jepat-jepat Jepat-jepat yang sekarang Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Mangga Seneng JNPF Sulawesi Minam Sahabat saya Pak Yusuf Mantan Membahas Yusuf-Yusuf Yang memang penting Kadang-kadang Kita bahas Yusuf yang ada Pemiru Atau buat organisasi kita saja Tapi justru Dengan memilih Isu-isu yang penting Untuk rakyat Itu dampaknya luar biasa Karena rakyat merasakan Manfaat dari perjuangan Karena kadang-kadang Kalau hanya politik Ya politik nanti Untuk kuasa habis itu lupa Kalau rakyat Jadi saya salut Saya angkat topi JNPF Milih Topik-topik Yang Bermanfaat Untuk rakyat Saya juga senang disini Tadi Tunggu dokter Ari Tari pagi Anggota GPR Udah Empat kali Jangan-jangan sampai Sepuluh kali Mudah-mudahan Mudah-mudahan Betul-betul Biasa Jadi Suat Menuarakan lah Kepentingan Pelagian Tidak dalam waktu yang pendek Saya mau flashback Sedikit Tadi Tadi Husni 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 Hebat Tidak ada BPJS Kalau tidak ada Husni Mengenai Karena pemerintah Tidak mau Bikin BPJS Alasannya Tidak ada Buang Selalu Alasannya Tidak ada Buang Kami Waktu itu Memperjuangkan Dengan berapa dosen Kalian sui Kalbani Kalbani Dan lain-lain Dengan teman-teman KSPI Gak ada Metal Iya kan Demonstrasi Memperjuangkan Semuanya Nah Apa Niatnya Niatnya Tentu Agar Rakyat Kita Dapat Kesehatan Semaksimum Mungkin Dan itu Bukan hal Yang Luar Biasa Negara Skandinavia Bikin Social Security System Tahun 1860 Itulah yang Menjelaskan Kenapa Fasilitas Kesehatan Dan Kesejahtaan Negara-negara Skandinavia Norwegia Norwegia Sweden Dan lain-lain Sampai hari ini Terbaik Di seluruh Jerman pada waktu itu Di bawah Perdana Menteri Bismarck Bikin Bikin Social Security System Berapa tahun Kemudian Karena Kalau tidak Kesehatan Dan Kesejahteraan Buru Raya Kecil Di Jerman Pasti Sangat Susah Dan pada Akhirnya Pasti Pada ikut Komunisme Jadi Bismarck Putuskan Supaya Rakyatnya Pekerjanya Tidak ikut Komunisme Yang penting Rakyat Harus dapat Fasilitas Dan Kesehatan Amerika Coba Walaupun Tidak Sepenuhnya Ikut Model Skandinavia Hanya Sebagian Sial Security System Dibikin Oleh Presiden Roosevelt Pada Tahun 30 Pada Saat Ekonomi Amerika Justru Lagi Susah Susah 10 Tahun Karena Susah Rakyat Berburu Kesehatan Makanannya Susah Dia Ambil Inisiatif Buat Bikin Social Security System Nah Negara Negara Kita Juga Demikian Singapura Malaysia Punya Social Security System Dibiari Dengan Benar Diatur Sistemnya Termasuk Logistik Dan Audit Sehingga Manfaatnya Rakyat Di Singapura Walaupun Malaysia Fasilitas Kesehatan Jauh Bagus Bukan Hanya Itu Lembaga Keuangan Yang Mengurus Social Security System Ini Itu Jadi Lembaga Keuangan Terbesar Di Singapura Namanya Covident Fund Di Malaysia Juga Saya Lupa Namanya Jadi Lembaga Keuangan Paling Besar Karena Dikeloa Dengan Benar Dan Tepat Dari Situlah Pekerja Di Singapura Selain Kesehatan Yang Bisa Gratis Dia Bisa Dapat Subsidi Perluahan Karena Membaga Keuangan Ini Keuangan Bagus Untung Untungnya Dipakai Mensubsidi Pekerja Sehingga Mereka Bisa Dapat Nisil Rumah Bisa Nisil Untuk Pendidikan Dan Nah Jadi Lihat Sisi Bagusnya Dulu Di Negara Lain Bahwa Di Indonesia Kacau Berset Berarti Yang ada Ini Yang Berset 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 Ya Nah Kenapa Kita Gak Berset Dari Awal Pemerintah Mohon maaf Pemerintah SBI Memang Nyari Awasan Oga-olahan Kalau Mereka Iyakkan Iqbal Rusdi Dan Kawan-kawan Lain Ratusan Ribu Mereka Berset Terserah Mereka Mereka Iyakkan Tapi pada Saat Menyusun Undang-Undang Mulai Diselipkan Kepentingan Kepentingan Satu Dia Misalkan BPS Tenaga Kerja Dengan BPS Kesehatan Padahal BPS Penanggut Kerja Ini Suplos Atau Untung Keluang Triliun Ya kan Yang ininya Yang harusnya Digabung Dengan Kesehatan Dia Pisahkan Kesehatan Pada dasarnya Memang Merugi Nah itu Saya aneh Kenapa Dipisahkan Nah yang kedua Di seluruh dunia Selain Kewajiban Negara Itu Ada Kontribusi Dari Pekerja Yang ketiga Kontribusi Dari Perusahaan Di negara lain Di Singapura Pekerja Setelah Berapa Kalau Pekerjaan Yang miskin Atau Di bawah PNR Ya Ikut Tapi Kalau Di atas Upah Minimum Di Singapura Ya Membang Gajinya Misalnya 2% Perusahaan Harus Membang 5x Jadi 10% Di Indonesia Pengusahaannya Lobby Ya Pemerintah Ini Kata jelas Dia Mewakilin Pengusaha Mewakilin Rakyat Harusnya Dia Wakilin Rakyat Pengusaha Lobby Rakyat Lobby Namanya Sosial Panandi Waktu itu Ya Yang Gak Setuju Dengan BPJS Yang Tadinya Harusnya Sumbangan Keusahaan 4x Dari Sumbangan Pekerja Dia Potong Hanya 2x Nah Padahal Upah Pekerja Kedrendah Sekali Jadi Terus Modalnya Dibikin Kecil Pas-pasan Jadi Dari Awal BPJS Ini Sengaja Atau Enggak Sengaja Sudah Disain Pasti Akan Mengalami Masalah Keuangan Sudah Pasti Modalnya Kecil Iruannya Terutama Iruan Pusaha Nelis Kecil Dan Sebagainya Dan Apa Dan Kejadian Begitu Kejadian Tidak Dingambil Langkah-langkah Buat Yosein Ini kan Kejadiannya Sudah 3-4 Tahun Lalu Sehingga Makin Lama Masalahnya Makin Besar Makin Mengeliling Defisitnya Makin Besar Terakhir 30 Triliun Sehingga Akhirnya Tidak Bisa Bayar Rumah Sakit Tidak Bisa Bayar Bokker Tidak Bisa Bayar Nah Persoalannya Bagaimana Solusinya Solusinya Itu Harus Dijawab Dengan Pertanyaan Tema Dari Diskusi Kita Hari Ini Manfaat Atau Mudah Kalau Memang Manfaat Tentu Dia Harus Contoh Pantek Pantek Terbaik Seluruh Dunia Tujuannya Sistemnya Organisasinya Kualitas Pelayanannya Ya Tapi Kalau Mudah Ya Kan Memang Organisasinya Asal-asalan Pembiayaannya Gak dipikirin Yang Makan Kualitas Pelayanannya Rendah Asal-asal Pasien Suruh Ngantri Berjam-jam Gak jelas Kapan Ini Soal Sederhananya Ya Pasien Dateng BPSS Ke rumah Sakit Dia Gak tahu Kapan Dia Dilayangi Ya Kadang-kadang Dia Nunggu Seharian Besok Balik Lagi Gak Gak Tahu Jamnya Ini Primitif Sekali Hari Ini Jaman Komputer Bisa Ditebak Tahu Pasien Yang 50 Yang Nomor 50 Kira-kira Dapatnya Berapa Yang Berapa Yang Nomor 30 Dapatnya Jam Berapa Dikasih Tahu Management Begini Aja Agak Bisa Management Yang Sangat Primitif Bagaimana Kelompat BPJS Yang Jauh Lebih Kompleks Termasuk Logistik Soal Peralatan Dan Obat Saya Kasih Contoh Ada Rumah Sakit Semasa Yang Punya Banyak Rumah Sakit Puluhan Rumah Sakit Dia Beli Alat Karena Belinya Puluhan Misalnya Scanner Alat Ronsen Beli 50 Sekaligus Harganya Dapatnya 40 Sehingga Biayanya Bisa Lebih 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 Namun Maaf Kalau Pejabat Kita Yang Beli Pemerintah Kita Yang Beli Bukannya Turun Harganya Malah Harganya 150 Persen 200 Persen Karena Mentalnya Gork Justru Kalau BPJS Misalnya Beli Alat Ronsen Karena Masakitnya Banyak Suasa Persetanya Dipeliin Harganya Jalan-jalan 30 Itu Alat Ronsen Terum Obat Terum Apa Karena Skala Itu Sangat Tentuin Satu Perusahaan Farmasi Paling Jadinya Di Dunia Jadi Pemasok Satu Jenis Lobat Indonesia Bisa Daya Tapi Karena Mental Kejabat Kita Ini Malin Saya Mohon Maaf Saya Berbicara Sekarang Bukannya 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 Skalanya Sudah Gede Malah Makin Mahal Nah Apa Yang Kita Bisa Lakukan Satu Supaya Lebih Besar Manfaatnya Tuhan Muda Satu Satu Harus Digabungkan DPJS Tenaga Kerja Dengan Kesihatan Biroprasi Berkurang Sistem Berkurang Sama Saja Satu Dan Modalnya Jauh Lebih Kuat Karena Yang Satu Untung Besar Yang Kedua Bukan Holding Kalau Holding Organisasinya Tetap Kalau Ini Merger Masih Integrate Jadi Banyak Yang Bisa Di Efisien Kedua Kewajiban Kontribusi Dari Perusahaan Harus Dinaikin Empat Lima Kalinya Seperti Di Negara Negara Lain Kalau Ikonoknya Lebih Susah Ditukunin Flexible Singapura Dari 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 Ada Komponen Karena Seperti Indonesia Perusahaan Perusahaan Kan Juga Kaya Raya Ya Kan Harus Ikut Tentang Jawab Terhadap Kesehatan Dan Kesejahteraan Pegawainya Karena Kalau Pegawainya Sejata Ya Itu Otomatis Apa Ininya Juga Kejadian Bisa Bagus Nah Yang Kedua Yang Ketiga Yang Kita Bisa Lakukan Adalah Memang Pemerintah Bisi Nyuntik Modalnya Supaya Sehat Ibarat Ibarat Perusahaan Suntiknya Tentu Dari Anggaran Uangnya Dari Mana Tidak Susah Susah Amat Indonesia Binjem Utangnya Bungatnya Itu 7% Setahun Negara Lain Binjem Cuma 3% Setahun Solisinya 4% Itulah yang menjelaskan Kenapa Beban bunga Untuk tahun Kini Itu 295 Triliun Untuk Nisi Pokoknya Itu 300 Berapa nih 351 Triliun Total Untuk Bayar bunga Dan Pokok 646 Triliun Bayari Biaya Bunga 225 Triliun Kok Bisa Negara Lain Minjem Banyak 3 4 Pemirsa Pemerintah Indonesia 7% Tanya Sama Pemerintah Uangan Terbalik Kenapa Bisa Demikian Nah Seandainya Kita Negosiasi Utang Kita Enggak Bayar bunga 7% Dikurangi Ada 1,5% Selisihnya Itu 30 Triliun Buat Untuk BPJS Maka Tutup Sudah Selesai Ya Apalagi Kalau Bisa Kita Turun Dari 7% Misalnya Ke 3% Ke 4% Kalian Aja 1,5% 30 Triliun Ya Berapa Tadi 4% Ya Kan Itu Hampir 15 Triliun Bisa Buat Macem-macem Ya IHR Enggak Ngerti Pejabat Kalau kita Dikiburin Pejabat Yang Bukat Buka Tinggi Nah Jadi Modalnya Sediri Harus Dibikin Supaya Kuat Dan Sehat Tapi Ada 3 Jenis Komponen Pasiennya Satu Yang Mampu Miskin Di bawah UMR Harus Gratis Tidak Tanya Bayar Sekarang Sudah Tapi Kurang Masih Banyak Sebetulnya Gak Mampu Itu Harus Ditambahkan Kepada Yang harus Gratisan Nah Yang Kedua Yang Sedang Sedang Dan Yang Ketiga Yang Memang Mampu Bayar Ya Sehingga Di Dalamnya Ada Prinsip Pros Subsidi Ya Nah Tentu Kalau kita Lihat Pengeluaran Uang Dari BPJS Kesehatan Ternyata Sebagian Besar Pengeluaran Yaitu Top Lima Daripada Pengeluaran Buat Penyakit Penyakit Orang Kaya Ya Apa Itu Bisa Dijangkung Apa Itu Penyakit Penyakit Terminan Penyakit Orang Kayalah Pada Dasarnya Nah Kalau Yang Penyakit Orang Kaya Dia Service BPJS Dia Stop Up Jadi Selain Dia Bayar Tarif Yang Biasa Kalau Memang Dia Masuk Katagori Dan Macem Macem Tau Apa Dari Masak Samak Misalnya Dicuci Darat Ya Bari Dia Kayak Ya Bang Untuk Masak Sakitnya Ya Tetapi Untuk Rakyat Dan Macem Macem Dan Penyakit Lakyat Tapi Pemerintah Bikin Semurah Mungkin Dan Pemerintah Bisa BPJS Bisa Bikin Semurah Mungkin Karena Volumenya Itu Obat Aja Misalnya 100 Juta Pasien Berapa Obat Ya Bisa Ditekan Kalau Gak Bisa Itu Kasih Ibu 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 Paling Jatuh Dia Beli Lima Harganya Segini Saya Mau Beli Satu Juta Obat Ya Ibu Pasti Dapat 20% Gak 100% Justru Bukan Disco 20% Harganya Jatuh 20% Ibu Ibu Paling Jatuh Apasih Awal Awal Jadi Kita Bisa Turun Harga Obat Harga Palah Kan Bisa Kita Turun Nah Yang Keempat Memang Ada Dokter Dokter Yang Nakal Ada Rumah Sakit Rumah Sakit Yang Nakal Ada Macem Macem Kita Audit Investigasi Ya Karena Yang Nakal Ini Overcharging Ya Obatnya Overcharging Dokternya Atau Rumah Sakitnya Overcharging Kepada Enggak Suditu Itu Lain Lagi Dipisahkan Ya Dikasih list Selat Ya Peringatan Dulu Jangan Kacok Lagi Setahun Kalau Lagi Blacklist Tidak Bisa BPNS Nah Yang Terakhir Adalah Harus Ada Revolusi Saya Pakai Kata Dalam Kualitas Service Kepada Pasien Seperti Saya Katakan Tadi Rumah Sakit BPJS BPJS Itu Primitif Benar Banyak Ibu Padahal Dia Untuk Punyakan Kata BPJS Disuruh Bawa Surat 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 Keterangan Ini Keterangan Itu Apa Gunanya Kata BPJS Dokter Jadi Anggota Sudah Masuk Kata Anggota Cukup Tinggal Dicek Gak Usah Bikin Formul Ini Formul Itu Mending Dipakai Formul Yang Kedua Adalah Management Service Yang Diberbaiki Terlalu Lama Jenis Obat Tadi Yang Bapak Tanya Harus Dibikin Audit Komite Terhadap Service Ini BPJS Bapak Ibu Ini Bukan Masalah Yang Bukan Diberes Agar Yang Lebih Gede Dan Kita Punya Hasil Bagus Bisa Ya Kita Gak Bisa Satu Kita Korem Kejabat Keparat Kita Yang Kedua Males Teknologinya Udah Maju Sistem Informasi Udah Maju Masih Pake Cara 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 Puno Di Dalam Banyak Masalah Jadi Kalau Ini Jumlah Dilakuk Ya Kira Bisa Beres Ini Semua Bisa Bukum-Bukum Bermanfaat Tidak 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 Pertanyaannya Pemerintah Hari Ini Mampu Nggak Saya Mampu Itu aja Sudut Terima kasih Tidak